konteks HAM yang menjadi rangka kerja Komunas Perempuan. Nah, salah satu tugas Komunas Perempuan adalah melakukan pinjau ulang dan reformasi atas produk hukum dan peraturan. Dan dalam konteks melakukan pinjau ulang ini, Komunas Perempuan memiliki tugas juga untuk menyediakan masukan dan rekomendasi. Sehingga apa upaya yang dilakukan Komunas Perempuan bersama kawan-kawan terkait dengan advokasi RUU-KWB itu adalah bagian dari pinjau ulang dan reformasi atas produk hukum dan peraturan, sekaligus menyediakan masukan dan rekomendasi. Nah, di sini, di diskusi hari ini, atau bahkan ketika kita membicarakan Leasing Law, itu ada beberapa istilah. Ada hukum adat, ada hukum lokal, ada hukum yang hidup atau Leasing Law. Nah, saya mencari definisinya, dan mungkin nanti bisa dipertajam ke Bang Rikardo, bahwa pertama, hukum adat itu adalah hukum asli orang Indonesia yang memiliki sanksi dan tidak dikodifikasi, sebagian tidak tertulis dan sebagian lain tertulis, tidak bersumber pada peraturan atau legislasi. Sedangkan hukum lokal, hukum yang berasal, berlaku dan dipertahankan pada tingkat lokal. Kemudian, Leasing Law adalah aturan-aturan yang tidak berasal atau tidak dibuat oleh negara, melainkan oleh komunitas-komunitas non-negara. Nah, kita harus clear dengan istilah ini dulu, karena agak sulit menjelaskan bahwa misalnya Leasing Law itu kan sangat panjang. Ketika komunitas non-negara itu membuat aturan, yaitu Leasing Law. Nah, Komnas Perempuan diminta bicara konteks kebijakan lokal yang bisa diartikan sebagai hukum lokal. Pemantauan Komnas Perempuan tahun 1999 sampai 2016 itu terdapat 421 kebijakan diskriminatif. Golongan perempuan, sorry, golongan masyarakat yang paling rentan mengalami diskriminasi adalah perempuan, kemudian dalam konteks ini yang miskin dan minoritas, dan golongan minoritas, terutama minoritas agama, minoritas budaya, dan minoritas seksual. Nah, kami menilai kebijakan daerah tersebut, baik dalam bentuknya PERDA, bentuknya PERGU, bentuknya SK, ini menjadi sarana pelembagaan diskriminasi, baik diskriminasi sebagai tujuan maupun sebagai dampak. Dari 421 kebijakan diskriminatif, itu kita bisa bagi, bisa bagi menjadi empat kategori, yaitu kriminalisasi perempuan, kemudian kontrol terhadap tubuh perempuan, pembatasan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, pengaturan ibadah dan kehidupan keagamaan. Ini empat kategori dari kebijakan diskriminatif yang kami pantau. Nah, dari pemantauan dan in-depth interview, kita menemukan bahwa ada pertimbangan identitas keagamaan pihak mayoritas. Karena, sebagaimana kita ketahui, pasca reformasi politik identitas, khususnya identitas agama dan kesempuan itu kan meningkat. Nah, sehingga lahirnya kebijakan diskriminatif ini, itu mempertimbangkan identitas keagamaan kelompok mayoritas. Kemudian, penggagas kebijakan lantas merasa tidak perlu untuk atau mempertimbangkan kepentingan pendapat dari kelompok minoritas. Untuk isu perempuan, tubuh dan seksualitas perempuan menjadi sarana yang paling efektif dan paling mudah untuk pelaksanaan politik pencitraan. Nah, ini contohnya adalah kasus pemakaian kewajiban berbusana muslim. Itu adalah cara yang mudah dan efektif untuk mengontrol tubuh dan seksualitas perempuan. Kemudian juga, penggagas kebijakan ketika menjawab kekhawatiran masyarakat terkait persoalan sosial di lingkungannya, seperti misalnya kekerasan seksual, pornografi, atau penakalan remaja. Itu yang dikeluarkan adalah kebijakan yang didasarkan pada protet tentang perempuan sebagai simbol moralitas komunitas. juga berdasar kepada menyalahkan perempuan korban bila terjadi kekerasan seksual. Dan pada pembenaran agama dalam menghabat mobilitas dan ekspresi perempuan. Nah, dari pemantauan juga kita bertanya kepada para penggagas kebijakan, mereka mengkonfirmasi misalnya untuk aturan di sana, mereka menyatakan ini adalah sesuai dengan visi untuk menciptakan atau membangun citra daerah religius. Yang bisa diukur dalam konteks religius itu bukan tidak adanya korupsi atau tidak adanya kekerasan seksual, tapi perempuannya yang ditutupi atau menggunakan apa ya, busana muslim, seperti itu. Nah, bagi para penggagas hal ini hal yang membanggakan sebagai prestasi. Dalam konteks ini kan berarti penggagas kebijakan itu mereka melakukan diskriminasi secara langsung kepada perempuan. Nah, hal yang lain, lantas apa yang dilakukan komunas perempuan terhadap kebijakan yang diskriminatif tersebut, komunas perempuan berkerjasama dengan Bapak Nas, kemudian menghasilkan kesepakatan untuk membentuk forum koordinasi kementerian lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam meninjau kebijakan daerah. ada surat rekomendasinya, yaitu rekomendasi tentang surat nomor sekian tentang skema penanganan dan pencikahan kebijakan diskriminatif sesuai dengan tugas dan kewenangan kementerian lembaga. Nah, ini sudah berjalan, teman-teman bisa cek ini di catahu 2020 yang lalu, seperti misalnya Kementerian Hukum dan Direktorat Instrumen HAM ini melakukan identifikasi bahwa ternyata ada 94 kebijakan diskriminatif, 85 masih berlaku, 1 direvisi, dan 8 dicabur. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM juga merekomendasikan kepada Kemendagri untuk melakukan tugas pengawasan dan pembinaan kepala daerah. Hal yang lain juga, misalnya yang bisa kami pantau, Kemendagri mengeluarkan surat kepada sejumlah gubernur untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Lantas, apa hubungannya dengan RUU KUHP ini? Ini seperti tadi yang sampaikan Dino di dalam pasal 2 ayat 1 RUKUHP dinyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. komnas perempuan merekomendasikan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dihapus. Mengapa kami merekomendasikan agar ini dihapus? Ada masalah terkait apa itu hukum yang hidup di masyarakat. Tadi seperti yang sampaikan Geno ini menyimpang asas legalitas bahwa dalam hukum pidana ajas utamanya adalah legalitas. Tidak ada seseorang bisa dipidana kalau perbuatan itu belum dinyatakan sebagai tindak pidana. Nah kemudian hal yang urgent adalah belum ada kepastian mengenai definisi hukum yang hidup di dalam masyarakat. Apa definisinya? Ukurannya apa? Setiap orang memiliki definisi atau ukurannya tersendiri. Kemudian jika hukum yang hidup di dalam masyarakat di persempit bisa menjadi hukum adat itu juga menimbulkan masalah. Mengapa? Karena hukum adat bukan hukum yang statis statis dinamis. Ada unsur kebudayaan yang bisa bergeser dan berubah karena hukum adat adalah bagian dari budaya. Hukum adat juga bukan konsep yang tunggal. Kemudian hukum adat tidak mengenal pembatasan antara hukum pidana dan hukum pendata. Hal lainnya kemudian konteks pidana misalnya hukum pidana adat ini belum ada kompilasi. Lantas kalau dijadikan kompilasi maka itu bukan lagi menjadi hukum adat karena menghilangkan kekasan dari hukum adat itu sendiri. Nah hal lain yang kemudian banyak dipertanyakan bagaimana mengatur keberlakuan hukum pidana adat baik dari segi kewilayahan maupun subjek. Karena hukum adat itu tidak bisa kita batasi pada wilayah administrasi pemerintahan. sementara sistem peradilan kita itu bergerak atau berlaku pada sistem wilayah administrasi pemerintahan. Itu juga yang parameter yang harus dikritisi. Kemudian belum ada kepastian menentukan cara dan alat untuk menentukan benar enggak sih hukum pidana adat itu masih berlaku di dalam masyarakat bagaimana kita mengetahui kalau hukum ini masih berlaku dan masih memiliki pendukungnya. Nah kami melihat bahwa jika pasal 2 ini ditetapkan atau disahkan maka peraturan yang daerah yang diskriminatif ketika itu dimaknai sebagai hukum lokal sebagai hukum adat ini akan bertambah suguh sulit dikontrol dan terutama akan mengkriminalkan kelompok rentan termasuk perempuan contohnya mungkin teman-teman sudah mahkum semua perda kota tanggerang yang menyebutkan seorang perempuan pekerja yang sedang menunggu angkutan umum kemudian ditangkap dan didakwa sebagai pekerja sekomesia karena membawa alat kosmetik di dalam tasnya ini kan karena kontrol seksualitas walaupun tidak disebutkan perempuan tapi yang menunjukkan gerak terik dan ada di waktu malam hari maka itu di stigma sebagai pekerja sekomersial dan tentu yang paling terdampak itu adalah perempuan karena struktur patriarki kita menempatkan bahwa perempuan tidak pantas keluar malam ketika perempuan keluar malam maka dia adalah perempuan yang tidak baik-baik ini contoh perda kotak pendana kemudian misalnya di NTT korban pemaksaan hubungan seksual dari keluarga ini diusir dari kampung karena dianggap mencemari kampung ini juga kita lihat bahwa korban kekerasan seksual di dalam hukum adat ini tidak dilindungi haknya baik hak atas keadilan kebenaran maupun pemulihan itu dianggap sebagai mencemari kehidupan masyarakat sehingga harus diusir padahal itu bisa saja kekerasan seksual hal yang lain mungkin yang konteks hukum adat itu ketika sistemnya adalah ada penggantian atau ganti rugi dari pelaku kepada korban kekerasan seksual maka ganti rugi itu tidak digunakan untuk kepentingan korban tapi lebih banyak digunakan untuk kepentingan pemulihan komunitas bukan sesuatu yang salah tapi korban itu tidak pulih korban apa ya tidak lagi menjadi seperti semula kalau kehidupan komunitas mungkin ya setelah ada selamatan setelah ada upacara ABCD itu akan dinilai kembali kepada titik magis seperti semula tapi buat korban tidak demikian nah ganti kerugian itu kan lebih banyak digunakan untuk kepentingan teremoni bukan untuk kepentingan pemulihan korban kenapa Komnas Perempuan mendorong ini dihapus karena sebenarnya hakim itu sudah memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang 48 2009 untuk menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat ketika dia menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat atau hukum adat sempat kemudian hal yang lain sebenarnya terkait misalnya tindak pidana yang belum diatur di dalam KUHP kita punya Undang-Undang 1 Darurat 1951 yang menyatakan jika ada sebuah perbuatan yang oleh masyarakat dinilai sebagai tindak pidana atau ini tapi di dalam KUHP tidak ada padanannya maka itu bisa dipidana sehingga saya misalnya kurungan 3 bulan tapi prosesnya itu sama kepolisian penuntutan dan persidangan nah kasus-kasus yang saya baca di putusan pengadilan yang menggunakan Undang-Undang Darurat 1 1951 itu adalah kasus-kasus bungkat jandikah ini karena misalnya diklamuh tidak ada maka digunakan hukum adat yang berlaku di tempat itu ketika misalnya diakui ada hukum adat yang misalnya di NDT ada orang kalau sudah berjanji harus memenuhi janji orang yang sudah melakukan hubungan seksual harus menunaikan blablabla maka itu dianggap menanggap Undang-Undang 1 Darurat 1951 nah hal yang lainnya dalam kompet ini adalah ketika misalnya ada materi perundang-undangan yang belum jelas atau dua-duanya diatur di dalam perundang-undangan kita maupun di dalam kodifikasi hukum pidana adat itu bagaimana nah dari perjalanan aflokasi RUU kodifikasi ini adalah hasil yang akhir September ya ada penjelasan yang dimaksud dengan hukum yang hidup adalah hukum pidana adat penjelasan tapi kan penjelasan ini tidak mengikat di apa pasalnya menjelaskan bahwa hukum yang hidup ini adalah hukum pidana adat nah kembali pertanyaannya hukum pidana adat yang mana hukum pidana adat yang seperti apa apakah hukum pidana adat yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM dengan nilai-nilai keadilai gender atau bertentangan dengan Pancasila khususnya kemanusiaan yang ada dan beradab ketentuan pindah-pindah yang tidak sempat terima itu bisa diadop atau dikerima berdasarkan pasal ini ketika kita menyatakan bahwa hukum yang hidup itu adalah hukum pidana adat itu saja penantik diskusi dari saya dan mungkin kita harus sama-sama merunguskan ini rumusan ini sudah clear atau belum sih buat kita masih ada hambatan enggak kalaupun misalnya high call kita ini dihapus kalau DPR dan pemerintah karena kadang mungkin ini adalah prestis ya dan ciri Indonesia itu adalah di hukum yang hidup gitu ya itu bagaimana kita menyiasasinya itu saja geno dari saya terima kasih dan jumpang iklan sedikit ini karena sepulang membuat recalling box memory of my jadi teman-teman yang memiliki memori terkait my silakan untuk bercerita atau mengirim tanya tapi mungkin disini belum yang akan terlahir setelah reformasi oke demikian geno terima kasih terima kasih Mbak Ami atas penjelasannya dari pemapaan Mbak Ami tadi kita bisa melihat ya teman-teman yang hadir bahwa memang ada adanya ketakutan dari penggunaan perda untuk kemudian yang dijadikan dasar ketika kita bicara tentang Living Law pasal Living Law dalam RKUHP itu memang sebenarnya terjadi di beberapa sudah pernah terjadi di beberapa daerah dari pemantauan Komnas Perempuan seperti itu sebelum saya melanjutkan ke pembicaraan pemantik diskusi kita selanjutnya Kak Rizka dari PKBI saya mau menyapa teman-teman yang hadir hari ini untuk materi nanti akan kami unggah ke sosial media kami bersama dengan rilis dari diskusi hari ini jadi jangan khawatir bisa dipantau di lini sosial media teman-teman yang bergabung di Aliansi Pekat kalau ICJR ada di Twitter nanti pasti akan kami sebar dan juga di website kami setelah acara ini survive untuk teman-teman nanti apabila ada pertanyaan saya persilahkan untuk untuk mengangkat tangan di bawah di bagian bawah zoom tampilan zoom ada angkatan raise hand pengaturan raise hand itu bisa dipencet nanti ketika sudah waktu tanya-jawab setelah pengaparan dari Kariska saya akan menyalakan apa menyalakan masing-masing mikrofonnya jadi teman-teman bisa bertanya secara langsung nanti akan ditanggapi oleh narasumber yang hadir hari ini selanjutnya dari Kariska silahkan Kariska jika ada paparan boleh di-share oh iya baik ini genus mana paparan saya kelihatan gak jelas ya sudah jelas kak silahkan baik perkenalkan saya Rizka Karolina saat ini saya bekerja di perkumpulan keluarga berencana Indonesia dan ikut juga tergabung dalam aliansi nasional reformasi KUHP terima kasih untuk teman-teman yang bergabung dan terima kasih untuk ACGR atas kesempatannya baik saya akan mulai saja presentasi kali ini mungkin teman-teman di sini ingin tahu Living Law yang menjadi polemik dan tidak berubah banyak sejak 2017 yang lalu yang dimaksud dengan Living Law itu apa tapi ini konsepnya sendiri itu sudah sejak zaman dulu karena ini memang warisan sebenarnya adalah keinginan dari profesor terdahulu untuk tetap ada dan tidak dihilangkan agar niatnya sebenarnya baik niatnya adalah untuk melakukan kodifikasi hukum adat yang ada di Indonesia seperti itu niatnya baik tapi hal ini tidak didukung oleh yang namanya kesiapan dari penelitian atas berapa banyak adat yang ada di Indonesia dan sejauh mana adat dalam suatu daerah itu dapat dikatakan sebagai adat gitu kebiasaan kebiasaan norma-norma kesopanan atau norma kesusilaan tertentu itu dapat dikatakan sebagai adat itu prosesnya seperti apa juga belum dapat dijelaskan itu sebaiknya memang ada dulu di dalam KUHP kita yang baru nantinya sebelum sebelum ada KUHP baru harus ada penelitian terlebih dahulu nah saya mau warnai ini merah karena sebenarnya teman-teman di dalam kanun jinayat juga tertulis seperti ini undang-undang dasar negara tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 hak asasi manusia dan hak hukum umum yang diakui masyarakat beradab namun yang terjadi adalah hukum cambuk yang melanggar hak asasi manusia tetap ada di kanun jinayat seperti itu jadi ini hanya akan menjadi omong kosong kalau menurut saya ya mohon maaf lanjut jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan living law jadi yang dimaksud dengan hukum living law itu sendiri adalah hukum sebagai suatu teks itu belum berarti hukum living law dalam arti hukum yang menyatanya dianud dan dipraktikan dalam masyarakat jadi living law itu bisa bukan berarti hukum adat tapi bisa juga hukum yang hidup di masyarakat hukum hidup yang di masyarakat apakah itu hukum kebiasaan ataukah hukum yang memang ditetapkan oleh perangkat daerah yang ada di sana itu bias dan belum dapat diketahui penjelasannya seperti apa sampai saat ini sudah sering sekali menjadi polemik dan ini menjadi diskusi panjang di kampus-kampus karena memang satu isu ini sangat menarik untuk orang hukum nah kalau untuk menurut Prof Sulustiawati Rianto adalah seorang dosen hukum antropolog dan juga hukum menjadi living law harus diuji melalui kasus-kasus terutama kasus-kasus sengketa begitu jangan sampai kasus-kasus sengketa tanah yang mana adalah dalam hukum adatnya itu mendukung adat untuk berkembang namun yang terjadi saat ini adat tanah dan sebagainya itu diatur oleh perda-perda yang justru nantinya hanya menguntungkan sebagian patron itu yang ditakutkan oleh Prof Sulis waktu itu jadi begitu ada suatu sengketa hukum living law sebagai teks itu diguncang-guncang dipertanyakan dan diperdebatkan oleh berbagai pihak hakim, jaksa, dan polisi serta masyarakat luas sehingga living law dari hukum negara itu harusnya adalah putusan hakim seperti sekarang ini jadi di KUHP kita mengakui adanya apa namanya apa sih ingetin saya genok namanya apa sih lupa saya hukum setiap tempat itu memiliki hukum sendiri dan itu di Indonesia juga diakui hukum adat diakui di Indonesia akan tetapi jika terjadi hukum adat dan itu merlukan putusan yang lebih lanjut itu dimintakan untuk kewenangan hakim sebagai corong hukum itu sendiri baik lanjut nah tantangan kodifikasi adat kita mungkin balik dulu sebelumnya ya ini berdasarkan dari konsultasi nasional di tahun 2017 yang lalu yang diadakan oleh ELSAM ACGR PKBI Puskapa dan lain-lain yang terjalin dalam aliansi nasional reformasi KUHP kita dapat satu kesimpulan bahwa kenapa sih adanya hukum adat ini sebenarnya ini berkaitan dengan posisi kodifikasi yang perlu dilihat dari konteks Indonesia dengan 17.000 pulau dan begitu banyak etnis dan juga sub-etnis jadi kalau ditanya sama Prof Muladi misalnya Prof Mohon maaf Prof misalnya Prof Muladi itu mengatakan hanya ada tujuh adat di Indonesia sedangkan Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke makanya balik lagi saya katakan untuk suatu daerah dapat dikatakan memiliki adat tertentu dan apa saja yang dimaksud dengan adat itu masih belum ter apa namanya terjelaskan belum ada penelitiannya sampai sejauh itu jadi bagaimana kita bisa percaya pada undang-undang ini jika memang belum ada penelitiannya lebih lanjut nah awalnya Van Vollenhoven ketika merumuskan 19 wilayah adat ada tujuan-tujuan politis yang ditujukan kepada pemerintah Belanda tapi banyak yang dilewatkan karena hanya ke Indonesia beberapa kali nah ini yang buat juga orang Belanda jadi ini sebenarnya agak aneh ya karena kalau tujuannya RKUHP itu sendiri adalah untuk apa namanya menasionalisasikan KUHP yang kita miliki KUHP rasa Indonesia begitu kita balik lagi tujuannya adalah apa namanya yang digunakan oleh para perumus kebijakan ini adalah orang Belanda juga begitu jadi banyak yang dilewatkan dia lalu mendapatkan banyak masukan dari murid-muridnya lalu dia membuat di atas kertas bahwa di Indonesia itu ada 19 wilayah adat nah itu juga kita masih belum tahu masih abu-abu semuanya dia banyak melewatkan karena dia tidak dapat menjelaskan variasi-variasinya karena dia bukan dari Indonesia dan dia juga berlayar ke Indonesia beberapa kali tidak pernah hidup lebih lama di Indonesia seperti di Sumatera Barat ada wilayah-wilayah tertentu seperti Padang Pariaman yang mengatur secara ketat adat Bajak WIK itu kan tidak semua Sumatera Barat tidak semuanya melakukan hal seperti itu begitu ataupun misalnya dari Bugis begitu orang di Makassar belum tentu dikatakan sebagai orang Bugis orang orang Goa tidak mau dikatakan sebagai orang Bugis nah itu juga polemik sebenarnya begitu kalau kita mematok satu apa namanya satu daerah itu untuk suku-suku tertentu untuk adat-adat tertentu padahal mereka tidak ter apa namanya terikat pada adat itu lalu di Aceh Gayo juga ada lalu juga di Minang ini juga menjadi polemik di sana dan itulah menjadi tantangan dari kodifikasi adat yang pada dasarnya berkeinginan untuk menanalisiasikan RKUHP dan mendukung adat malah tidak tidak apa ya mendukung adat itu sendiri begitu lalu kita ke RKUHP ini muncul nah ya ketika RKUHP ini muncul dan mencoba untuk mengakomodir hukum adat dan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau yang dikenal dengan living law hukum adat merupakan terminologi dalam undang-undang dasar gitu ya sementara living law menggunakan terminologi yang dilihat dari undang-undang kekuasaan kehakiman oke tadi sudah saya jelaskan bahwa memang ada hukum adat itu memang ada living law itu gitu tapi dibalikan lagi kepada kekuasaan kehakiman kenapa kita usul saya kenapa tidak kita kembalikan lagi ke kekuasaan kehakiman yang dimaksud hukum adat tapi yang ketakutan kita adalah menjadi kekuasaan dari patron-patron atau pemimpin-pemimpin ataupun pembuat kebijakan yang ada di daerah itu yang menjadi persoalan nah menengok sejarah budaya kita ini berbudaya lisan sehingga tidak semuanya itu tahu budaya tertulis gitu sehingga hakim itu wajib menggali dan menemukan sumber hukum yang tidak tertulis itu benar itu benar persoalannya adalah pada kriteria kapan hukum itu dinyatakan hidup apakah sama dengan konsep keadilan itu yang menjadi pertanyaan kita semua dan nanti bisa kita langsung diskusikan jikalau rasa jikalau aduh berat sekali bahasanya ya rasa keadilan itu mengerikan karena orang bisa dengan semena-mena atau mungkin kekuasaan kehakiman bisa mencegahnya itu harapan kami apapun yang dianggap tidak adil bisa dilaporkan kepada penegak hukum nah itu itu sudah menjadi bukti di Aceh saat ini Aceh seperti seakan bukan menjadi bagian dari Indonesia lagi Aceh memiliki hukumnya sendiri yang tanda kutip ditentang oleh internasional dalam penegakan hamnya gitu kalau Aceh ditentang oleh internasional sebenarnya itu menjadi satu coreng buruk untuk penegakan hukum Indonesia perlunya penelitian sebelum menjadi undang-undang yang seperti saya katakan tadi ya keberadaan pasal ini tidak pernah tidak pernah dapat diberikan kejelasan yang sejelas dan sekristal clear-nya oleh tim perumus begitu ya jawaban yang paling umum yang sering saya dapatkan adalah ini adalah warisan gitu warisan dari profesor sebelumnya bahkan dalam pembahasan terakhir tim perumus menyatakan setelah RKUHP disahkan barulah akan ada penelitian mengenai delik-delik adat apa saja tersendiri jadi nanti bentuknya itu akan ada seperti kompilasi hukum Islam tapi ini nanti akan ada kompilasi hukum adat bear with me jadi sebenarnya dalam waktu waktu itu saya masih bekerja di ELSAM juga melakukan penelitian kelima daerah Papua salah satunya juga Jogja Surabaya dan lain-lain sebagainya itu beberapa dari daerah itu setuju untuk adanya Living Law bahkan ini mungkin dikatakan sebagai oh ini adalah langkah pasti dari negara untuk merangkul masyarakat adat yang ada di daerah tapi ketika kami menjelaskan lagi siapakah yang nantinya akan menjadi pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi aparat penegak hukum dari adat ini apakah perangkat adat karena perangkat adat kita tahu juga sudah ada di daerah di daerah tertentu ataukah aparat penegak hukum begitu karena kita tahu sendiri perda harusnya tidak mengatur pidana begitu nah selanjutnya dan sanksi-sanksinya apakah akan ditegakkan oleh aparat penegak hukum sedangkan aparat adat aparat adatnya perangkat adatnya dikecualikan nah itu menjadi polemik juga tersendiri ya teman-teman lalu juga sampai sejauh mana apa namanya masalah ini apa namanya luas cakupan ketentuan yang boleh dipidana sampai mana saja begitu karena kita tahu sendiri misalnya di kampung saya di Lombok itu membawa lari anak perempuan itu adalah adat begitu apakah itu dapat dilakukan begitu kan sampai sejauh mana begitu batasannya mana gitu karena ada adat yang cukup baik ada juga adat yang tidak begitu bahwa kan ada di beberapa di daerah yang di Jawa perempuan dan laki-laki misalnya itu disatukan dalam satu kamar begitu kan untuk pendekatan terlebih dahulu apakah itu bisa dikatakan sebagai adat itu masuk ke dalam ini itu justru akan sangat apa namanya ya adat itu tidak lagi loose begitu tidak lagi mengikat karena yang mengikatnya adalah negara bukan lagi adat ataupun konsensus dalam apa namanya adat itu sendiri lanjut nah ini tadi sudah cukup banyak sekali disampaikan oleh Mbak Ami terima kasih itu luar biasa kelompok marginal yang tersasar dari living law ini tadi sudah disampaikan ada 435 perda diskriminatif kalau saya salah ataupun ada penambahan mohon di koreksi Mbak dan juga ada 45 perda yang menyasar langsung kelompok minoritas seksual nah selain itu perluasan pemaknaan ulang living law oleh kelompok patron dapat dijadikan alat politik pengalaman isu dengan mendiskriminasi suatu kelompok sosial kita dengar sendiri kemarin ada anggota dewan di gimana itu yang tentang pekerja seks ya mencari nama lah ceritanya itu diseberang kita tidak usah sebut lah itu menggunakan moralitasnya sendiri itu dapat mempengaruhi pemimpin daerahnya sendiri untuk membuat perda-perda apa namanya ketertiban umum sedangkan saat ini perda ketertiban umum itu sangat banyak di Indonesia dan lebih banyak mudaratnya daripada kemaslahatannya teman-teman lanjut nah kondisi perda saat ini dengan banyaknya ada sampai 235 tambah 45 lagi perda diskriminatif ya belum lagi dari investasi berapa belum lagi dari tanah perda yang apa namanya merugikan masyarakat ada sendiri itu berapa kita belum tahu gitu mungkin nanti data-data lainnya bisa saya tambahkan nanti disini itu akan sangat banyak sekali ratusan mungkin bisa sampai ribuan ya nggak sampai ribuan juga kayaknya ya ratusan perda diskriminatif yang saat ini cara satu-satunya untuk dibatalkan adalah dikeluarkan perda baru begitu karena di 2017 yang lalu itu tidak bisa lagi untuk perda itu dibatalkan oleh mendagri atau gubernur begitu yang bisa dibatalkan oleh mendagri atau gubernur setahu saya adalah perda-perda yang berkaitan dengan investasi perdagangan seperti itu tapi untuk yang perda ketergiban umum terus juga perda apa namanya kesehatan perda tentang apa namanya anak perda tentang ketahanan keluarga perda yang seperti itu itu tidak bisa di belum ada satu ruangan satu ruangan satu ruang atau kamar tersendiri di dalam mahkamah mahkamah agung itu untuk mengkaji karena saking banyaknya begitu loh dan belum ada proses mengarah ke sana solusi untuk mensiasatinya saat ini adalah yang kalau saya bilang tadi yang tadi juga sudah mungkin teman-teman harusnya saya kasih tahu juga bahwa pada tanggal 13 yang lalu saya itu ikut FGD dengan TA dari Komisi 3 membicarakan tentang 14 isu sisa dari RKUHP dari DIM pemerintah tertanggal 3 Maret 2020 yang sampai saat ini kita belum pernah dapatkan itu dinyatakan bahwa ada 16 isu dan 16 isu yang akan diserahkan untuk dielaborasi kepada DPR tapi saat ini tidak ada apa ya bahasanya ya tidak ada tidak pernah kita kita masyarakat tidak pernah melihat draft 3 Maret 2020 itu dan kami berhasil meng-capture waktu itu saya dan Medina meng-capture sedikit dari 16 isu itu living law ini tidak masuk berarti living law ini dianggap sudah cukup sudah tidak perlu lagi dibahas padahal living law ini dari 16 itu mungkin living law ini harus dibahas sendiri harus dikeluarkan sendiri begitu saya tidak mengerti pemahaman dari apa ya anggota dewan kita yang terhormat tujuan dan juga pemerintah tentunya dan juga rumus untuk tetap tetap melanjutkan living law ini padahal dengan sejian banyak perdana diskriminatif harusnya pantas masyarakat itu untuk marah seperti itu ya mungkin itu saja ya paparan dari saya terima kasih Geno silahkan diambil kembali ya terima kasih penjelasannya Kak Rizka Kak Rizka sangat kompresansif penjelasannya tentang bagaimana perkembangannya juga kemudian bagaimana latar belakang dari keberadaan pasal ini sekarang kita ada beberapa pertanyaan dari yang sudah masuk ke dalam kolom Q&A kita mungkin akan saya bacakan kemudian dari narasumber bisa ditanggapi pertama ada tanggapan sih sebenarnya ini dari Mo Fahdil dari IAIN Pontianak ada beberapa poin yang kemudian disampaikan oleh Kak Fahdil menurut Kak Fahdil living law memang tidak perlu dimasukkan dalam rumusan SAUHP karena ada beberapa poin penting satu hakim sudah punya alat untuk menginterpretasikan berbagai norma yang sesuai dengan konteks kasusnya dan rasa keadilan masyarakat ini tadi juga sudah disampaikan baik oleh Mbak Ami maupun Kak Rizka yang menyatakan bahwa di undang-undang kekuasaan kehakiman sebenarnya ada satu poin di mana hakim diperbolehkan untuk kemudian menggali sampai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat jika diperlukan konteksnya dalam satu perkara kemudian yang kedua ada rumusan living law meruntuhkan marwah asas legalitas dan mengacaukan sistem karena terbuka jalan analogi ketiga menjadi kacau sistemnya potensi semakin banyak beban pengadilan ini juga yang kemudian jadi concern kita karena dengan kondisi seperti saat ini saja beban dari peradilan kita sudah sangat besar yang kemudian dampaknya sampai mana-mana pemeriksaan yang kemudian dipaksakan ada isu fair trial yang kemudian juga menjadi berat karena beban yang terlalu besar jadi tidak dapat perhatian yang sama yang perkara dan juga akhirnya berakhir di pemenjaraan yang sangat besar angkanya walaupun living law ini di RKUHP tidak diancam dengan pidana penjara tapi diancam dengan pidana yang bentuk lain tapi apabila tidak ada kemampuan untuk membayar misalnya jika dijatuhi duda akan berakhirnya juga di pidana pengganti kurungan pengganti duda yang artinya sama lebih banyak orang yang akan masuk ke dalam penjara padahal kita posisinya sekarang di Indonesia yang kita alami adalah overcrowding kemudian ada lagi poin seempat kacau sistemnya karena akan rusak perataan hukum adat bisa mengganggu asas nebis idem atau mengganggu antara putusan adat dengan putusan pengadilan yang kelima hukum adat yang originalitas akan rusak eksistensinya ketika dirumuskan secara artificial ke dalam institusi negara keenam sebaiknya hukum adat jika ingin diinstitutusional institusionalisasi maka sebaiknya dalam bentuk perda sepanjang tidak bertentangan dengan hukum pidana nasional kemudian ada pertanyaan dari Maria Ulfa dari Bandung dengan perspektif kedua narasumber apakah hukum adat sebaiknya tidak ada sama sekali di dalam hukum pidana atau memang masih dimungkinkan hukum adat untuk diatur dalam hukum pidana jika memungkinkan sejauh mana sebaiknya diatur jika tidak memungkinkan maka lebih baik berdiri masing-masing antara norma hukum adat dan norma hukum pidana apakah restoratif justice mungkin dielaborasi dalam situasi pengaturan RKUHP silahkan Mbak Ami Ika Rizka dijawab pertanyaan dari Mbak Maria ada tanggapan silahkan Mbak Ami terima kasih untuk Maria Ulva dari ini ya dari Bandung sepertinya nama yang familiar buat saya kemudian dari Muhammad Fatil ya terima kasih untuk pengayaannya saya jawab yang terakhir dulu ya apakah restoratif justice itu masuk ke KUHP atau tidak ini kalau restoratif justice tahu sejauh yang saya tahu itu itu mungkin ranahnya di hukum acara ya kemudian kalau yang sudah ada kan di sistem radikal pidana anak jadi mungkin ranahnya tidak di RKUHP menurut saya ya kemudian apakah hukum konteksnya hukum pidana adat itu tidak diperlukan di dalam hukum pidana kita kalau saya ya berpandangannya begini ketika kita mau membentuk hukum nasional maka seluruh sumber nilai sumber hukum ya baik itu hukum adat hukum agama ya hukum kebiasaan itu hal-hal yang universalnya itulah yang ditarik menjadi hukum pidana nasional karena ketika misalnya ada pidana adat dengan sistemnya sendiri ada hukum nasional dengan sistemnya sendiri itu akan ada dualisme sistem pemidanaan mungkin tidak menjadi soal ketika itu terkait dengan perdata dengan relasi keluarga perkahwinan dan lainnya tapi kalau pidana karena sifatnya itu penghukumannya maka sedapat mungkin itu terukur tidak ada analogi strik seperti itu dan itu hanya bisa dilakukan dalam satu regulasi yang sama nah bagaimana cara memasukkan nilai-nilai hukum ada atau nilai-nilainya ya itu nilainya yang masuk bukan ketentuannya nah betul tadi juga seperti yang disampaikan mas Fadil bahwa kita sebenarnya untuk kalangan hakim itu ada undang-undang pokok hakiman hakim bisa di dalam mempertimbangkan setiap putusan bisa mengecek baik untuk alasan pemaaf alasan meringankan alasan memahami konteks kasusnya itu sendiri itu bisa mengecek di lingkungan hukum setempat kalau yang saya baca dulu itu juga ketika zaman Belanda pun hakim-hakim itu mengundang para pemuka adat untuk menjelaskan hukum atau pelanggaran hukum menurut hukum ribuni waktu itu ya tapi keputusan tetap di tangan hakim begitu kemudian terkait dengan sebentar saya cek jadi kalau menurut saya hukum adat itu yang nilainya yang dibawa masuk sehingga standarnya menjadi clear tadi tidak berkentangan dengan Pancasila dengan undang-undang dasar maupun berbagai instrument jadi kalau menurut saya itu bukan ia berdiri sendiri tapi kalau untuk pidana pidana adat itu ada pasal jembatan sebenarnya dan itu ada undang-undang satu lima satu darurat lima satu kalau di dalam tau HP itu tidak ada yang setara yang sepadan yang belum diatur maka boleh pakai hukum adat itu jadi itu pengecualian yang sangat pengecualian dan hukumannya itu maksimal tiga bulan yang saya contohkan tadi misalnya ingat janji kawin atau yang kalau misalnya yang Rizka sampaikan membawa lari orang lain membawa lari anak gadis dalam hukum adat itu dibenarkan tapi di dalam KUHP itu kan itu tindak pidana berarti ketika ada komplain itu bukan menggunakan hukum adat tapi menggunakan hukum pidana karena di dalam KUHP ada misalnya tindak pidana melarikan anak gadis walaupun di dalam melakukan pemeriksaan pengadilan hakim bisa mempertimbangkan konteksnya di dalam hukum adat ini seperti ini walaupun mungkin kalau kita bawa kerana instrumen hak asasi perempuan itu adalah kekerasan berbasis gender misalnya itu kembali kepada independensi hakim itu yang bisa saya jawab kalau untuk Mas Fadil saya pikir itu adalah penguatan dan masukan agar kita sama-sama menolak ketentuan ini masuk di dalam RKUHP begitu Mbak Geno oke terima kasih Mbak Ami kebetulan baru saja bergabung bersama kita narasumber kita yang ketiga Pak Ricardo selamat sore Pak selamat sore ya selamat sore Pak Ricardo Pak Ricardo ini adalah akademisi hukum adat dari Fakultas Hukum UGM mungkin setelah menjawab ada tanggapan dari Kak Rizka terkait dengan pertanyaan tadi Pak Ricardo boleh menyampaikan materinya Pak untuk pemantik diskusi kita kali ini dari Pak Ricardo dulu silahkan ada diskusi yang lebih dalam lagi tentang hukum adat halo oke halo halo Pak Ricardo ya boleh saya di saya ditanya atau diberitahu apa yang perlu saya respon oke yang ada di top atau bagaimana Bapak kalau ada materi silahkan disampaikan dulu Pak enggak ada saya lagi ada di luar di tidak di rumah dan saya juga lagi menunggu panggilan dokter ya jadi mungkin nanti saya juga kalau dokternya manggil saya sudah harus off ya maaf ya oke oke siap Pak enggak apa-apa tadi kita udah mulai diskusi lebih dahulu Pak ada beberapa poin yang kemudian disepakati oleh teman-teman juga yang hadir hari ini dan juga narasumber kita mungkin mungkin ada yang perlu diperjelas Pak berhubungan dengan pasal living law ini sebenarnya tadi ada satu pertanyaan apakah kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat bagaimana yang diatur di dalam RKUHP itu bisa disamakan dengan hukum pidana adat begitu Pak kalau pun sama apa persamaannya kalau berbeda bagaimana treatmentnya seperti itu Pak ya makasih Mbak pertama seperti yang sudah dituliskan dalam paper yang disusun bersama antara pusat kajian di UGM dan teman-teman koalisi The Living Law ada satu komentar atau paparan disitu yang sebenarnya minta kejelasan istilah hukum yang hidup itu apakah terjemahan dari The Living Law pertama yang kedua kalau dia adalah terjemahan The Living Law atau katakanlah hukum yang hidup itu apakah itu menunjuk langsung dan hanya pada hukum adat atau juga hukum yang berlaku di masyarakat tapi bukan diemban oleh masyarakat adat jadi hukum yang hidup itu kalau kita pahami sebagai non-state law itu bukan hanya hukum adat hukum adat hanyalah salah satu kategori non-state law komunitas-komunitas di perkotaan termasuk yang organisasi profesi mereka bisa bikin aturan internal untuk organisasi mereka dan mereka bukan masyarakat adat tapi mereka membuat dan menjalankan non-state law atau yang sering kita sebut dengan informal law informal law nah pertanyaan apakah the living law itu maksudnya adalah hukum pidana adat itu tergantung dari jawaban aras pertanyaan saya tadi apakah the living law itu hanya mengacu atau merujuk pada hukum adat atau juga hukum yang lain yang bukan hukum adat atau non-state law itu jadi sebenarnya dokumen rancangan KUHP itu dan dokumen-dokumen pendukungan termasuk nasib akademik itu sebenarnya belum clear di situ karena itu nanti kemungkinan ketika ada upaya untuk mendokumentasikan hukum adat katakanlah hukum pidana adat untuk keperluan mengimplementasikan KUHP yang baru khususnya pasal mengenai the living law salah satu kesulitannya adalah apa itu hukum adat mendefinisikan hukum pidana adat saja membedakannya dengan non-pidana itu sulit karena hukum adat tidak mengenal sebenarnya pembagian kamar pidana dan perdata itu tidak dikenal itu kan sebenarnya suatu istilah atau penjelasan yang dibuat oleh orang di luar masyarakat adat jadi implikasinya nanti menurut saya adalah ke upaya pendokumentasian hukum adat itu selama dari awal tidak jelas apa yang dimaksud dengan the living law kalau secara konseptual istilah the living law itu akar asal-usul jelas itu istilah yang pertama digunakan oleh Eugen Erling itu dipakai untuk menjelaskan konteks satu provinsi waktu itu sekarang di Austria tapi waktu itu bagian dari kekaisaran Prusia jadi yang disebut oleh Eugen Erling the living law itu adalah non-state law jadi aturan-aturan yang dibuat dipelihara dipertahankan komunitas-komunitas asosiasi komunitas apakah itu yang dimaksud kalau itu yang dimaksud the living law itu tidak hanya hukum adat tidak hanya hukum adat begitu Pak untuk sementara merespon pertanyaan tadi terima kasih Pak Ricardo Pak kalau kemudian upaya dari pembahasan RKUHP seperti yang kita yang diikuti ada kemudian pernyataan dari perumus bahwa apabila ini disahkan seluruh ketentuan yang kemudian dimaksud disebutkan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat ini akan diakomodasi di dalam perda seperti itu apakah itu kemudian dia menginstitusionalisasi ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat ini terlepas dari dimaknai dia sebagai apa itu apakah kemudian dia mendegradasi makna dari hukum adat itu sendiri Pak sebenarnya pertama begini Mbak kita harus ingat bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 yang mengenai living law itu pasal 2 ayat 1 itu kan itu hanya menyebutkan dalam rangka memperluas asas legalitas hanya perbuatan perbuatan pidana yang memang belum diatur di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan pidana yang lain sepanjang sudah diatur itu pasti nanti penyelesaiannya adalah menurut hukum pidana formal karena itu kita berkelakar sebenarnya sebenarnya tidak ada lagi yang tidak diatur jenis perbuatan yang dikenal dalam masyarakat adat katakanlah kategorinya pidana yang belum diatur oleh rancangan ini dan peraturan perundang-undangan pidana yang lain termasuk pidana khusus semuanya sudah diatur jadi sebenarnya kecemasan bahwa pasal 2 1 implementasinya mendatangkan berbagai efek negatif misalnya termasuk pelanggaran terhadap hak-hak perempuan atau minoritas lain dalam masyarakat keadat itu dengan penjelasan saya tadi itu sebenarnya tidak terlalu beralasan karena kita juga tidak tahu persis apakah seberapa banyak jenis pidana yang dikenal dalam masyarakat adat tapi belum diatur nanti dalam mungkin hanya satu dua lalu yang kedua tadi pertanyaan Mbak soal institusionalisasi itu begini ini kan sebenarnya kita tahu bahwa ini perluasan atas legalitas tetapi di sisi lain kita ini bisa lihat sebagai semacam pasal dua satu itu adalah semacam pengaktifan legitimasi hukum adat khususnya pidana adat jadi berlaku atau tidak berlaku hukum adat the living law terhadap warganya termasuk terhadap orang luar tergantung pada pengakuan dari negara kalau negara mengaku dia kemudian diaktifkan daya berlakunya RKUHP ini sebenarnya salah satu cara dari sekian cara sudah dilakukan di bidang perundang-undang lain yang mengaktifkan hukum pidana adat hukum pidana adat nah jadi dengan tadi hanya sisa perbuatan yang tidak diatur dalam hukum formal dan ini mengaktifkan sebenarnya kata institusionalisasi terlalu gede kali mbak karena ini sebenarnya praktisnya ini sudah ada pasal dua satu kemudian perangkat negara dalam hal ini lembaga peradilan memerlukan suatu rujukan yang disebut sebagai hukum adat itu apa sih khususnya hukum pidana adat logika hukum formil atau positifisme hukum yang disebut hukum itu harus ada nah dokumentasi itu adalah dokumentasi hukum adat adalah salah satu cara untuk mengadakan hukum adat itu karena hukum adat kan memang tradisinya kebanyakan tidak tertulis tidak tertulis itu bisa disebut tidak ada karena tidak positif jadi usulan untuk mendokumentasikan hukum adat salah satu yang lewat perda itu itu sebenarnya hanya untuk melayani oke nanti hakimnya mau menangani perkara pidana yang kebetulan belum disebutkan dalam KUHT oke lewat mau diselesaikan dengan hukum adat hukum adat yang mana ya oke kita dokumentasikan deh jadi sebenarnya hanya sebatas itu nah kalau hanya sebatas itu keperluannya apakah itu disebut institusionalisasi atau tidak saya sih melihatnya terlalu gede kita menggunakan kata institusionalisasi itu begitu mbak oke terima kasih pak ini ada pertanyaan pak yang tadi di tengah-tengah sebelum bapak hadir ada sedang ditanggapi mungkin bisa ditanggapi juga pak ada pertanyaannya demikian apakah hukum adat sebaiknya tidak ada sama sekali di dalam hukum pidana atau memang masih dimungkinkan hukum adat untuk diatur dalam hukum pidana jika memungkinkan sejauh mana sebaiknya diatur dan jika tidak memungkinkan maka lebih baik berdiri sendiri-sendiri antara norma hukum adat dan norma hukum pidana atau bagaimana silahkan pak itu sudah pertanyaan yang menyangkut politik hukum mbak jadi kalau politik hukum sebenarnya kan penyelenggara negara yang wajib memikirkannya tetapi dalam diskusi-diskusi di koalisi The Living Law itu kan memang ada semacam khawatiran kalau dia nanti diatur dalam kauhapi dana kauhapi dana kemudian dengan diatur dalam kauhapi dana proses penanganan perkara pidananya itu akan dilakukan oleh peradilan formil maka dikhawatirkan akan terjadi negarisasi hukum adat karena kan yang penyelenggara dari kriminal justice sistemnya kan bukan lembaga adat kalau dalam logika pasal 2.1 RKHP ya penyelenggaranya tetap negara itu juga yang digunakan dulu oleh pemerintah India Belanda lewat peradilan Landrat jadi tadi disebut pembicara yang sebelumnya mengatakan bahwa dulu itu di pengaliran Landrat itu hakim hakimnya itu adalah hakim negara itu mengundang penghulu ketika kasusnya mengenai hukum adat atau hukum Islam hukum Islam nah cara itu tidak digunakan bukan cara itu yang digunakan oleh penyusun RKHP tapi mendokumentasikan hukum pidana adatnya jadi ada satu khawatiran kalau itu nanti dituliskan lalu diimplementasikan pasal 2.1 akan terjadi negara hati adat yang menafsirkan dan mengontor pemberlakuan pidana adat nantinya dikhawatirkan adalah negara lalu selain cara kalau politik hukumnya adalah bagaimana mengakui the living law atau hukum adat selain cara yang dipikirkan oleh para penyusun RKHP ini sebenarnya di negara-negara lain utamanya beberapa negara Afrika itu punya satu cara yang lain untuk mengakomodir politik hukumnya untuk mengakomodir hukum adat metode itu adalah menjadikan peradilan adat katakanlah begitu bahasanya peradilan adat sebagai peradilan tingkat pertama peradilan tingkat pertama dengan kompetensi itu hanya menyelesaikan kasus-kasus yang ada kategori perkara-perkara kecil diukur dari ancaman dendanya sama ancaman pidana penjaranya dalam hal itu sebenarnya negara sedang membagi kuasa dengan lembaga adat untuk penyelesaian untuk justice sistemnya sama seperti eksekutif membagi kuasa kepada masyarakat adat ya misalnya memberikan keunangan kepada lembaga adat untuk mengeluarkan surat keterangan tanah itu di sisi eksekutifnya tapi di sisi peradilannya bisa begitu sebenarnya jadi itu model yang di beberapa negara Afrika itu dipakai jadi kalau memang politiknya memang niatnya mengakui kemadat ada model-model lain yang saya sebutkan seperti tadi tentu saja model-model itu itu mewakili tingkat risiko yang berbeda dan manfaat yang berbeda dan untuk menentukannya pun itu sangat tergantung kepada kondisi negara yang bersangkutan kondisi negara yang bersangkutan itu yang bisa saya tanggapi oke terima kasih banyak Pak Ricardo Kak Riska mungkin ada tanggapan dari pertanyaan tadi Kak Halo Karis Kak ya yes Halo silahkan Kak tanggapan dari mana yang pertanyaan sebelumnya tadi Kak sebelumnya restoratif gas bukan yang apakah hukum adat sebaiknya tidak ada sama sekali di dalam hukum pidana atau memang masih dimungkinkan untuk diatur dalam hukum pidana menurut pandangan Kak Riska boleh saya tampang gak sebelum Kak Riska oke oke silahkan Pak maaf ya Kak Riska sebentar ya jadi begini pertanyaan tadi itu sebaiknya jawabannya adalah politik hukum yang sifatnya utuh terhadap pengakuan adat saya gunakan istilah adat ya jangan dipecah-pecah sebaiknya bagaimana pengakuan hukum pidana formil terhadap pidana adat sebaiknya bagaimana pengakuan hukum agraria terhadap hukum adat nah kalau itu yang terjadi masyarakat adat itu akan jadi korban dari pendekatan parsial jadi sebaiknya jawaban atas pertanyaan tadi itu jawabannya adalah gambaran utuh politik hukum negara soal mengakui atau tidak mengakui adat jadi pengakuannya itu harus dilihat untuk semua lini bukan hanya pidana adat tapi juga mungkin aspek privatnya perkawinan warisan segala macam begitu mbak oke terima kasih pak ricardo silahkan kak rizka ya kalau memang itu tanggapan dari pak ricardo saya setuju memang kalau memang itu dimasukkan ke dalam politik hukum ya benar tapi juga gimana ya kalau menurut saya untuk misalkan ini politik hukumnya kalau memang harus dimasukkan adat itu sendiri kalau saya kembali lagi seperti penjelasan saya di awal adalah kita memang butuh sekali seperti pak ricardo dan juga ahli hukum adat lainnya untuk menggalir lebih dalam terkait dengan apa yang dimaksud dengan hukum adat dan juga masyarakat adat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan adat itu sendiri sebelum dimasukkan ke dalam KUHP seperti itu karena saat ini kan belum ada penelitiannya yang lebih yang sangat comprehensive terkait dengan hal itu jadi menurut saya kalau ini diserahkan kepada politik hukumnya nanti seperti apa dan itu menjadi masuk ke dalam undang-undang dan hanya menjadi pengakuan untuk masyarakat adat tentu itu akan sangat baik tapi juga kita harus melihat konteks lainnya di luar adat itu sendiri yaitu masyarakat umum lainnya yang pertama minoritas perempuan dan juga minoritas seksual dan juga adat itu sendiri juga akan menjadi seperti apa maka jawaban saya adalah kita kembali lagi untuk lebih mendalami ini ke dalam penelitian mungkin RUU masyarakat adat bisa untuk didorong mungkin lebih jauh dalam hal ini atau nanti memang kalau memang ada kompilasi hukum adat seperti apa saya lebih 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 kepada adanya tidak bukan tidak dicantulkan masih dalam kekuasaan kehakiman tapi ini perlu kalau memang tetap ada living law ini dalam KUHP ini perlu proses kembali lebih jauh sebelum diterapkan harus ada penelitian-penelitian yang lebih komprehensif dikait hal ini kalau menurut saya seperti ini terima kasih sorry terima kasih Kak Rizka selanjutnya ada pertanyaan dari saya sudah mau dipanggil terima kasih ya sudah mengundang ya siap terima kasih banyak Pak sama-sama salam untuk semua selanjutnya ada pertanyaan dari Bunela Sumika Putri terkait keberadaan perda apakah hanya untuk formalitas pengakuan keberadaan masyarakat adat atau masuk persusansi perbuatan yang dilarang termasuk sanksi pidana mungkin ini bisa dijawab Mbak Ami tadi ya Bang Ricardo sudah jelaskan apa itu living law apa itu hukum pidana adat dan intinya sebenarnya pasal 2 ayat 1 ini bisa dikatakan mungkin mereplace undang-undang 1 darurat 1951 mungkin kita harus sama-sama cek itu ya apakah juga diperalihannya undang-undang darurat itu dicabut atau tidak tapi ya itu sepanjang peratu sepanjang perbuatan itu tidak diatur di dalam KUHP maka bisa dikenakan pidana adat kemudian yang terkait dengan perda perda ya beda dengan tidak semua living law itu kan ada di perda ya kalau tadi dari penjelasannya Bang Ricardo nah perda ini yang menjadi masalahkan ketika perda ini dibakukan diformalkan memformalkan hukum-hukum yang ada yang discriminatif contohnya tadi misalnya atas nama moralitas kemudian keluarlah perda terkait cara berpakaian gitu ya nah apakah perda itu boleh memuat sanksi pidana sejauh yang saya tahu hanya bolehnya kurungan tidak boleh sifatnya yang pidana dalam konteks sistem peradilan pidana itu pun yang melakukan adalah lokal polisi itu apa ya oh 1PP 1PP bukan penyidik atau bukan penyelidik penyidik di dalam sistem peradilan pidana itu konteks yang perda tidak boleh mengatur pidana baik khususnya pidana penjara sama tindakan nah cuma memang ada pengecualian di Aceh dan sebenarnya kalau kita lihat itu ya bisa dikatakan politik hukum politik akomodasi atau yang lainnya tapi kalau dalam konteks tata negaraan dalam konteks hukum menurut saya itu hal yang tidak baik ya ketika ada perda atau kanun itu memuat hal-hal yang bertantangan dengan peraturan perundangan atau konstitusi itu sih kemudian kalau tadi pertanyaannya apakah mungkin ada kompilasi hukum adat yang tersebar luas dengan dinamis untuk semua wilayah di Indonesia ya itu ya mungkin mungkin saja tapi berarti kan pola ketika ini disahkan itu membutuhkan waktu yang panjang untuk kompilasi hukum pidana adat misalnya hukum pidana adat di Kalimantan Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Kalimantan Barat itu juga sangat banyak dan beragam yang harus dipahami masyarakat hukum adat juga berbeda satu dengan yang lain terkait perda pengakuan masyarakat hukum adat ya betul saat ini ada baik dari putusan MK maupun berbagai peraturan untuk diakuinya sebuah saya menggunakan istilah komunitas komunitas atau masyarakat sebagai masyarakat hukum adat itu kan harus ada empat prasarat nah empat prasarat itu kemudian itu diperdakan diakui bahwa oh di wilayah ini ada masyarakat hukum adat dengan wilayahnya wilayah adatnya dari sini ke sini namanya ini kan seperti itu nah itu harus dicek karena sejauh yang aku tahu untuk pengakuan masyarakat hukum adat itu pun juga tidak mudah ternyata nah apakah yang masyarakat hukum adat yang diakui oleh perda ini inilah yang dimaksud oleh pasal 2 ayat 1 yang memiliki hak atau apa ya otonomi tanda kutip untuk melakukan hukum sesuai nilai-nilai mereka kalau untuk tanah untuk perdata untuk perkawinan mungkin saya sih gak keberatan itu dilakukan beriringan dengan hukum nasional tapi kalau untuk hukum pidana tidak karena itu terkait dengan hak hidup orang terkait dengan banyak hak sehingga harus tetap masuk ke dalam sistem peradilan yang harus dibangun adalah jembatannya contohnya misalnya di Bali di Bali itu kan ada sanksi kalau misalnya ada pembunuhan pembunuhan di sebuah rumah maka banjar itu memiliki kewajiban adat untuk melakukan upacara bersih desa bisa dikatakan begitu harusnya yang membayar itu kan keluarga dan tersangka ya tapi di dalam hukum pidana kita itu kan tidak ada mandatori untuk menjatuhkan saat ini ya untuk menjatuhkan pelaku untuk membayar kebanjar agar dilakukan upacara adat karena bentuk pidana hanya dendak untuk membersihkan desa nah ketika saya melakukan penelitian di Bali sebenarnya teman-teman yang di Bali itu menginginkan hukum pidana kalau pembunuhan kan klir itu pakai KUHP tapi ada klausula misalnya pelaku ini juga bertanggung jawab untuk melakukan upacara desa nah ketika aku tanya lantas gimana Pak kalau ada pembunuhan kemudian tersangka atau keluarganya tidak melakukan itu nah mereka pantungan warga belanjar itu menjadi upacara yang paling kecil misalnya hanya menyediakan upah menyediakan apa ya alat-alat sembahyang nah ini yang yang jembatan yang menurut saya itu penting berarti penghukumannya tetap menggunakan hukum pidana tapi hal-hal yang terkait magis terkait spiritualitas terakhir keyakinan itu juga diadopsi dan sejauh yang saya tahu di salah satu di KUHP juga di pencana KUHP juga ada tolong dikoreksi apakah itu di alasan keringatan atau apa itu atau tidak kan itu melaksanakan apa ya kayak perintah hukum adat melaksanakan itu itu sih Geno oke terima kasih Mbak Ami Kak Riska silahkan tanggapannya Kak ya sebenarnya saya memahami apa yang diinginkan dari akademisi yang hukum adat dengan juga masyarakat adat karena juga alianus reformasi KUHP juga waktu itu ke Bali juga di 2019 dan ada dari akademisinya ada urgensi yang di Bali lalu di Semarang Surabaya itu yang kita butuh living law ini untuk pengakuan kepada hukum adat itu sendiri kita butuh RKUHP ini mencantumkan apa namanya mencantumkan living law tapi hanya sebatas pengakuannya itu saja nah kembali kalau saya lebih kepada kalau kita bilang politik hukum mungkin yang dimaksud sama Pak Ricardo adalah kita harus melihat apa namanya potensi apa yang terjadi saat ini dengan adanya living law saat ini kalau saya kalau pandangan dari komunitas perempuan dihilangkan saya juga maunya begitu hilang saja pasal living law ini dari RKUHP karena kan sudah ada peraturan yang sebelumnya kemenangan kehakiman misalnya terus juga untuk kedepannya masyarakat adat dan sebagainya itu masih bisa untuk kita ajukan kembali begitu tapi kalau sekarang kita melihat ke politik hukumnya kalau saya sih lebih kepada kita revisi saja ini satu pasal dua pasal dua RKUHP ini menjadi kembali untuk menjadi kekuasaan kehakiman dengan lebih lanjut lagi untuk penelitian terkait dengan banyaknya tadi juga saya elaborasi dari pertanyaan dari Mbak Maria Ulfah untuk kita kembali mengkaji berapa banyak di Indonesia ini hukum adat sampai di mana itu dikatakan sebagai adat karena ahli adat di daerah A dengan di daerah B menganggap itu hukum adat itu berbeda jadi menyatukannya itu bagaimana itu kan sangat sulit sekali jadi kalau kita saya paham maksudnya adalah ada pengakuan adat itu dulu jadi adat didahulukan adat juga masuk sebagai hukum positif dan lain sebagainya itu oke itu baik tapi tetap saja itu akan tadi yang si siapa tadi namanya saya setuju itu mana dia ya kacau aja sistem karena merusak peranata hukum benar itu itu benar sekali dan juga eksensialitas dari hukum adat itu sendiri dan gini kalau kita lagi balik untuk yang dasar sekali tentang asas legalitas dimana kalau tidak tertulis maka pidana itu tidak bisa dikatakan sebagai pidana sedangkan ada di pasal 2 itu ada living law maka itu memukah keran-keran dari pasal 1 jadi pasal 1 yang menjadi esensi dari hukum pidana kita itu menjadi hilang gitu ini harus ditekankan juga sebenarnya kepada teman-teman masyarakat adat bukan teman-teman masyarakat adat akademisi masyarakat adat bahwa ini akan menjadi sebuah bola besar yang tidak hanya merugikan masyarakat adat tapi juga akan merugikan perempuan minoritas seksual minoritas-minoritas lainnya yang ada di Indonesia seperti itu terima kasih oke terima kasih Kak Rizka sudah menjawab pertanyaan hari ini mungkin ada teman-teman ada pertanyaan lagi dari teman-teman silahkan boleh mengangkat tangan atau di pertanyaannya dituliskan secara melalui kolom Q&A yang kita punya mungkin saya mau menambahkan satu poin yang tadi dari Mbak Maria Ulfah mengenai restoratif justice apakah mungkin dialaborasi dalam situasi pengaturan RKUHP kebetulan ICJR bersama dengan teman-teman beberapa teman-teman dari Koalisi Reformasi RKUHP saat ini sedang mengadvokasi juga ada satu kerja kita bersama untuk kemudian mendorong munculnya digunakan ya sebenarnya prinsip-prinsip restoratif justice dalam sistem keadilan pidana termasuk dalam pengaturan RKUHP karena kalau kita bicara restoratif justice ini sebenarnya tidak serta-merta apa yang kita kenal sekarang melalui diversi tapi ada banyak sekali opsi lain dimana restoratif justice ini sebenarnya jadi nyawa dari satu entitas tersendiri di dalam di dalam ketentuan di dalam sistem keadilan pidana seperti yang salah satu yang kita dorong ada alternatif pengidanaan dan pemenjaraan itu di dalamnya juga ada kemudian semangat restoratif justice yang coba kita masukkan ke dalamnya sehingga kalau ada pertanyaan restoratif justice apakah mungkin dialaborasi sangatlah mungkin karena kalau kita ngomong dari naskah akademik RKUHP sendiri memang itu salah satu yang berusaha untuk dimunculkan oleh perumus karena perumus kemudian menyadari dari dalam naskah akademik itu ditadari bahwa keadilan yang sekarang digunakan prinsip keadilan yang sekarang digunakan ini sudah tidak lagi bisa mengakomodasi seluruh kepentingan begitu mungkin itu bisa saya tambahkan ada pertanyaan lagi dari teman-teman RPJMN juga mendorong untuk restoratif justice iya betul di salah satu poinnya RPJMN juga ada menyinggung tentang restoratif justice seperti yang tadi disampaikan Karista ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk Maria Ulfa RJ dimungkinkan dengan pengaturan hukum pidana adat apakah tidak cukup untuk merevisi undang-undang 151 bukan dengan pasal 2 RKUHP mungkin Kak Rizka bisa menjawab Kak silahkan harusnya cukup tapi seingkatnya seperti itu harusnya cukup aja dengan mengajukan yang baru juga bisa atau mungkin dalam bentuknya propres dan lain-lain sebagainya juga sebenarnya bisa aja kalau kita mau melanjutkan ini tapi jangan dari pidana tadi koinnya menaruh sekali dari yang dikatakan saat memahami ya itu akan sangat berbahaya itu saya merupakan itu akan sangat berbahaya kalau memang ada di KUHP satu adat hukum adat pidana nya itu maksud di apa itu jadi pidana adat nah itu itu sebenarnya jadi pemikiran kita bersama lagi sebenarnya untuk ini gitu tapi kalau lagi-lagi kalau dimaksud sama Bang Riccardo tadi gitu kayaknya udah capek juga ya ngomongin soal ini sudah banyak yang ada yang meninggal juga di September kemarin gitu ngomongin RKUHP living law juga jadi salah satunya kalau mau itu sih dorongannya saya juga mungkin setuju dengan suara aliansi ya untuk kita merubahnya sedikit aja itu dikulik sedikit aja perubahan di dalam pasal ini untuk dikembalikan lagi kekewenangan kewenangan hakim nah dari kewenangan hakimnya itu aja yang kita ubah begitu bagaimana tuh menurutnya Geno tuh sama Mbak Ami Geno aku boleh jawab yang apakah tidak cukup untuk merevisi Undang-Undang 1 Darurat 1951 bukan dengan pasal 2 iya Undang-Undang 1 Darurat 1951 itu tentang penghapusan pengadilan adat dan suap raja yang jadi waktu dulu itu kan sejarahnya ketika kita merdeka itu masih ada pengadilan pengadilan suap raja pengadilan-pengadilan adat ya pidana adat dalam adat itu kemudian dalam konteks membangun negara yang utuh dengan sistem hukum yang sama maka dikepulakanlah Undang-Undang 1 Darurat 1951 yang memutuskan bahwa sistem peradilan pidana kita itu satu karena itu peradilan suap raja peradilan adat itu dihapuskan nah lantas kan pertanyaannya kemudian muncul lantas kalau ada hukum atau perbuatan ya yang perbuatan melawan hukum material dalam konteks itu yang belum ada aturannya nih di KUHP karena bagaimanapun KUHP kita itu basisnya adalah nilai-nilai Belanda gitu ya itu bagaimana adalah pasal salah satu pasal itu bahwa jika ada perbuatan atau tindakan yang menurut masyarakat hukum masyarakat adat itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tapi tidak ada pandanannya padanan padanan itu tidak adalah diatur di dalam KUHP maka itu diadili dan hukuman maksimalnya adalah tiga bulan nah itu yang menurutku yang ingin diangkat di dalam pasal dua pasal dua ayat satu cuman kemudian kita kan lost contact nih dengan undang-undang satu tahun lima satu ya itu juga sudah banyak tidak digunakan aku menemukan putusan-putusan pengadilan yang masih menggunakan undang-undang darurat satu lima satu ini itu adalah putusan-putusan di tahun lapan puluhan dan sebulan puluhan terbanyak adalah kasus ingkar janji kawin atau misalnya sempeta masalah tanah tapi tetap menggunakan sistem beradilan pidana nah tapi juga kembali ketika misalnya kita mau menyempitkan menjadi pidana adat seperti yang tadi disampaikan apakah memang masih ada apakah itu masih didukung oleh masyarakatnya dalam artinya emang benar masih ada masyarakat adat kan kemudian muncul tuh prasarat untuk disebut masyarakat adat harus ada perda misalnya teman-teman kanekes misalnya dia mendaku saya masyarakat hukum adat tapi tidak ada perdanya secara hukum ya bukan masyarakat adat kan seperti itu atau di perdakan ini juga itu konteks masyarakat hukum adat ketika misalnya ada pendukungnya tapi kemudian ketika kita mencampur adukan hukum adat itu apa kemudian ada yang mengatakan ini juga hukum lokal maka masuklah perda-perda yang diskriminatif tadi jadi yang harus ditanya yang dimaksud living law di sini itu yang mana apakah hukum lokal apakah hukum pidana adat yang selama ini diakui dan berlaku untuk masyarakat hukum adat titik poinnya di situ menurutku kita harus clear dulu itu apa Mbak Maria jadi menurutku ya ada kepentingan misalnya mengapa ini dinaikan ke pasal 2 RKUHB tapi juga harus dikontekskan karena tahun 51 dengan sekarang itu sudah jauh berbeda dan menurutku sebenarnya RKUHB itu udah out of date semuanya kalau perlu dirubah semuanya karena itu di tahun tahun 60an yang ketika kita belum mengalami perkembangan pengetahuan instrumen HAM belum disahkan pengetahuan kita belum cukup belum sampai sejauh ini tapi RKUHB dibentuk berdasarkan konteks tahun 50an 60an dan dibahas tahun ini itu yang menurutku menjadi titik tolak kenapa kita sangat loh kok karena nggak kita banget gitu loh apa iya gitu jadi sebenarnya bukan semua aja udah nggak rileg ya Mbak iya udah nggak jamannya oke terima kasih Mbak ada satu lagi pertanyaan dari Bunela seandainya pasal 2 ayat 1 disahkan apakah ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi atau tidak terjadi diskriminasi terhadap masyarakat ada mungkin ini sebenarnya pertanyaan lebih sesuai sama Pak Ricardo tapi karena Pak Ricardo sudah tidak ada silahkan dua narasumber kita disampaikan tanggapannya beserta closing statement mungkin ya karena kita sudah mendekati jam 5 rencananya diskusinya akan kita sedai jam 5 karena teman-teman pasti harus bersiap-siap untuk berbuka puasa di daerah masing-masing jadi silahkan mungkin Kak Rizka dulu karena tadi sudah Mbak Ami silahkan Kak Rizka dari tadi saya kembali lagi pokoknya pernyataan saya cuma satu sebenarnya kalau memang kita akan menuju pengesahan dari RKUHP ini yang pertama mungkin saya akan nangis misalkan di tahun ini juga tapi kalau memang akan terjadi seperti itu kembali lagi kita masih ada punya waktu beberapa saat untuk kita mengubah tadi bagaimana untuk itu dikembalikan lagi ke kemenangan kehakiman dan tagih juga janjinya untuk 2 tahun ke depan sebelum ini berlaku untuk ada penelitian saya tidak yakin juga penelitian akan jadi dalam waktu 2 tahun saja dari Sabang Sati Maruki dengan begitu banyak pulau dan lain sebagainya tapi kita harus menekankan itu untuk janjinya dan kita harus kawal bersama-sama untuk penelitiannya itu dan menjadi kompilasi hukum adat dan lain sebagainya apapun itu namanya nanti itu tidak merugikan masyarakat adat seperti yang dijanjikan ini kan masih kita protensi dampak yang akan terjadi jika ini disahkan nah jika ini benar disahkan itu berarti selangkah lagi untuk kita tagih janjinya memang benar ini tidak akan merugikan masyarakat adat dan juga perempuan adat perempuan in general dan juga apa namanya apa namanya minoritas yang lain seperti itu mungkin itu aja statement saya terima kasih Mbak Ami salamkan juga sama Pak Ricardo terima kasih Geno atas waktunya juga sudah diberikan kesempatan terima kasih Kak Riska Mbak Ami silahkan Mbak menjawab kalian closing statement iya pertama komunas perempuan akan terus maju pantang menyerah walaupun sedikit hopeless untuk menghapuskan pasal ini tapi kita juga menyadari kemungkinan-kemungkinannya dan salah satunya kan yang bunyi terakhir dari RKUHP untuk pasal 2 ini adalah ada penjelasan bahwa yang dimaksud living law itu adalah hukum pidana adat berarti kita menjadi menyempit tapi kemudian komunas perempuan di ayat 2-nya kita mendorong bahwa yang dimaksud pidana adat itu adalah pidana adat yang sesuai dengan panggah silah undang-undang dasar 45 peraturan perundang-undangan dan mengedepankan prinsip non-diskriminasi dan keadilan gender dalam artian kita mengunci bahwa yang dimaksud yang berlaku pidana adat itu adalah pidana adat yang berkesesuaian dengan hak asasi manusia dan Pancasila dan undang-undang dasar 45 kemudian kami mengusulkan di ayat ada penambahan ayat 3 bahwa pengaturan terkait dengan pidana adat atau kompilasi hukum pidana adat itu tidak dalam bentuk berda tapi dalam bentuk undang-undang tersendiri kalau misalnya kompilasi hukum islam itu kepres kita mengharapkan itu adalah bentuknya undang-undang sehingga kita mau mengatakan ini kan ditapis oke living law-nya nggak luas yaudah yuk kita sempitkan ini di penjelasan coba kita masukkan di batang tubuh jadi hanya pidana adat pidana adat yang seperti apa mekanismenya seperti apa jadi ketika ada di pasal 3 ya kenapa usulannya komnas perempuan nanti ditambah di pasal 3 nya eh di ayat 3 nya itu akan diatur lebih lanjut gitu ya iya dan di ayat 2 nya itu ya Pancasila undang-undang dasar paku 5 non diskriminasi dan keadilan gender nah iya itu yang sejauh ini yang yang diskusi di internal komnas perempuan terkait pasal living law ini yang tentunya ini harus didialogkan dengan teman-teman CSO sendiri karena mekanisme kerja komnas perempuan ketika memberikan rekomendasi harus berbasis kepada pengalaman kawan-kawan jadi dalam forum diskusi ini kami membuka teman-teman untuk membangun dialog terkait pasal living law ini atau pasal-pasal terkait gender-based violence di KUHP dan ayo kita sama-sama mengawal ini untuk memastikan bahwa RKUHP ini tidak melanggungkan ketidakadilan dalam setiap bentuknya itu jadi kalau tadi Maria bilang GR ya GR mungkin alternatif kesekian tapi tahun ini ayo kita dorong dan kita berisik lagi untuk BPN gitu oke terima kasih Mbak Ami terima kasih Kak Iska atas posting statementnya saya sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di dalam diskusi kali ini mengikuti dari awal hingga akhir terima kasih banyak semoga di diskusi ini ada banyak poin-poin yang kemudian bisa kita gali lebih lanjut gitu mengenai living law di dalam RKUHP perjuangan kita untuk membuat RKUHP yang lebih adil dan sebisa mungkin tidak diskriminatif terhadap seluruh kelompok masyarakat masih sangat panjang jadi pesannya tetap semangat jangan lelah kita semua bekerja bersama-sama masyarakat maupun lembaga negara kondisi perempuan gitu supaya bisa tercapai cita-cita kita bersama ya terima kasih banyak untuk materi seperti tadi sudah saya sampaikan akan kami upload bersama dengan rilis yang setelah ini akan kami up di media sosial CSO yang tergabung di dalam Koalisi Pekat untuk pemberitahuan saja Koalisi Pekat kami mengadakan diskusi di setiap hari Rabu ya Kak Rizka ya setiap hari Rabu secara berturut-turut minggu depan digantikan saja atau libur Kak? minggu depan libur sepertinya minggu depan libur lebaran dulu ya berarti setelah minggu depan minggu depannya lagi oke minggu depannya lagi kita tunggu dan aborsi oke akan ada informasinya di platform sosial media teman-teman Koalisi Pekat dinantikan saja sekali lagi terima kasih mohon maaf jika saya dalam memoderasi acara hari ini ada kesalahan terima kasih banyak teman-teman Mbak Mi Cariska sampai jumpa sama-sama kita gak foto gitu oh iya kita foto dulu boleh aku screenshot ya kita foto dulu karena webinar jadi gak kelihatan ini kita foto satu bentar Mbak sorry aku gak ini sorry salah satu dua satu dua tiga oke terima kasih semuanya terima kasih ayo dadah terima kasih terima kasih Terima kasih.